Sang Buddha pernah bersabda pada Dhammapada Pantitawaga ayat ke-79 Yang isinya, orang yang dapat menghayati Dharma, hidupnya berbahagia, pikirannya selalu tenang dan seimbang Seperti halnya, orang bijaksana selalu gembira dalam menghayati Dharma yang dibabarkan para Arya Nama budaya teman-teman sedarma, perkenalkan nama saya Susanti yang pada hari ini akan menyampaikan Dhamma Desana dengan tema sentuhan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari Materi yang akan saya sampaikan hari ini terdiri dari dua Yang pertama, kesadaran menuju ketenangan Hidup kita yang terkontak dalam konsep pengalaman masa lampau dan harapan atau ketakutan akan masa yang akan datang Membuat pikiran kita menjadi stres, lemah, penat, dan cepat emosi Jika kita terbangkak dalam kondisi seperti ini, bagaimana? Hal apa yang harus kita lakukan untuk mendapat perubahan pada pola pikir kita? Ya, jika kita terbangkak dalam kondisi seperti ini Kita jangan sampai lupa untuk mempraktekkan ajaran-ajaran yang diajarkan Sang Bhagawa Dengan cara, ya, salah satunya adalah meditasi Carilah tempat yang aman dan nyaman untuk bermeditasi Kesadaran pada saat ini bergantungan pada keluar masuknya nafas Mulailah kita menyadari, keluar masuknya nafas dalam satu menit terjadi hingga 6-7 kali Jika seseorang yang dilanda dengan emosi sedih dan marah Apabila menggunakan teknik pernafasan perut Maka, emosinya akan jauh lebih berkurang Karena memberikan kesempatan kepada pikiran untuk menenangkan diri Jika kita simpulkan dengan latihan meditasi ini Kita akan terbiasa dan akrab dengan kesadaran Lama-kelamaan akan membuat suatu kebiasaan yang sangat baik Kesimpulannya Ajaran-ajaran Sang Bhagawa dapat kita kembangkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Materi kedua, makna 3M protokol kesehatan dalam agama Buddha Apa itu 3M? 3M ialah singkatan dari Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Makna dalam agama Buddha ialah 1. Memakai masker, menutup mulut Agar kotoran batin tidak menghembus ke luar Yang dapat membuat orang lain tidak nyaman Serta, menghindari banyak pembicaraan yang tidak bermanfaat 2. Mencuci tangan Membersihkan tangan dari kotoran-kotoran perbuatan jahat Seperti memukul, mencuri, dan membunuh 3. Menjaga jarak Menjauhkan diri dari kerumunan Untuk merenungkan dan mendalami Ajaran-ajaran yang diajarkan Sang Bhagawa Baik, demikianlah damadisana dari saya Terima kasih Namo Buddhaya